Reni, seorang single mom, menemukan dirinya dalam situasi yang unik dan janggal ketika dia bertemu kembali dengan mantan suaminya di sebuah majelis pengajian Ustadz Hanan Ataki. Dia telah bercerai dari suaminya, kini berstatus janda. Kata R di majelis Ustadz Hanan Ataki, perkenalkan saya R, saya sedikit mau cerita. Eh, fun fact ya, saya single mom. Kita sama-sama mau hilang atau healing. Tapi ternyata mantan suaminya saya juga ada di sini. Mungkinkah keduanya hadir dengan tujuan yang sama untuk menemukan kesembuhan atas luka-luka masa lalu? Kata dia, cuma saya nggak tahu dia duduknya di mana. Tadi saya lihat instastory-nya ada sama-sama mau healing. Meski kini hidup terpisah, setelah berpisah pada bulan September tahun lalu, R dan mantan suaminya masih tinggal di komplek rumah yang sama. Mempertahankan hubungan yang hangat dengan keluarga masing-masing. Kata dia, kami berdua itu cukup menarik karena kami masih tinggal di satu komplek rumah yang sama. Kami cuma beda blok doang, eh sebegitunya kami. Orang tua kami pun masih saling mengunjungi rumah kami berdua. R bercerita tentang pernikahan mereka yang berlangsung selama delapan tahun sebelum akhirnya berpisah. Meski mengaku ada kesalahan dari kedua belah pihak, keduanya memutuskan untuk menjalani kehidupan masing-masing. Meski demikian, R merasa dilema dengan keputusannya untuk menjauh dari mantan suaminya karena kehadiran anak mereka. R mengakui merindukan momen di mana mereka bisa bersama-sama memberikan perhatian kepada putra mereka. Kata R kepada Ustadz Hanan Ataki, saya itu cuma pingin kapan-kapan kita bisa pergi bareng. Kayak gitu masih boleh enggak sih Ustadz? Sebenarnya karena saya yakin anak saya pasti merindukan kedua orang tuanya untuk pergi bareng. Dibanding anak saya selalu pergi bersama saya sendiri atau bersama ayahnya sendiri. Dalam dialognya dengan Ustadz Hanan Ataki, R menyampaikan kerinduannya akan momen-momen keluarga yang utuh. Namun dia juga mengakui kompleksitas dari situasi mereka saat ini. Ustadz Hanan Ataki memberikan nasihat bijak tentang pentingnya tidak mempermainkan hak-hak anak dalam perselisihan orang tua. Dia menekankan bahwa kedua orang tua harus tetap bertanggung jawab meskipun tidak lagi hidup bersama. Kata Ustadz Hanan, Mbak R jangan jolimin atau jangan ambil hak anak gara-gara permasalahan orang tua. Karena itu akan sangat berpengaruh kepada masa depan mereka. Apalagi dua-duanya masih hidup, enggak ada yang bisa gantiin. R pun mengungkapkan kekhawatirannya tentang bagaimana mengatur hubungan dengan mantan suaminya dalam konteks keberadaan anaknya. Dia berharap bisa menemukan jalan tengah yang baik untuk semua pihak. Ustadz Hanan menyampaikan pesat penting tentang pentingnya memaafkan dan mencari kedamaian dalam situasi sulit seperti ini. Dia mengingatkan R bahwa fokus haruslah pada pembelajaran dan pertumbuhan, bukan pada sakit hati dan dendam. Seharusnya R dan mantan suaminya sepakat untuk berusaha memahami dan mengambil pelajaran dari setiap pengalaman yang mereka hadapi. Mereka berjanji untuk tetap berdoa dan berusaha mencari solusi terbaik bagi keluarga mereka.